Kupuk tepat guna untuk tenang lapas sawit. Kupuk pillow slow release. Indonesia adalah salah satu negara penghasil sawit terbesar di dunia. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah, petani maupun perusahaan untuk meningkatkan hasil produksi kelapa sawit. Salah satunya dengan memberikan pupuk yang maksimal. Kami hadir, memberikan solusi terbaik guna meningkatkan hasil produksi buah kelapa sawit, menekan biaya pemupukan dan biaya pekerja. Hasil dari riset para pakar kelapa sawit di Indonesia, terciptalah formula khusus yang lebih maksimal dalam memberikan kecukupan seluruh nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Dan kami beri nama dengan pupuk pillow slow release. Adapun manfaat pupuk slow release adalah, Meningkatkan hasil buah menjadi lebih cepat. Meningkatkan dan memaksimalkan buah menjadi lebih besar 20-50%. Meningkatkan imun tanaman. Meningkatkan kesuburan tanah. Mempercepat masa panen. Mempercepat pertumbuhan tanaman. Memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Memberikan penyerapan pupuk lebih cepat guna. Mengurangi dan mencegah buah trek. Kemasan praktis. Satu sachet satu ons. Menghemat biaya pemupukan. Menghemat waktu dan biaya upah pekerja. Cara aplikasi pupuk slow release. Tanamkan sachet pupuk di sekitar batang sawit. Kemudian tutup dengan tanah. Untuk usia sawit enam bulan sampai dua tahun. Cukup setengah ons. Dan usia sawit di atas dua tahun. Satu sachet per batang. Perhitungan kebutuhan pupuk per tiga bulan. Standar jumlah pohon sawit tiap hektare rata-rata 140 batang per hektare. Satu kebutuhan pupuk untuk tanaman di bawah dua tahun adalah setengah sachet. Dikali 140 adalah 70 sachet per batang. Pemupukan dilakukan tiga atau empat kali dalam setahun. Total 70 dikali empat adalah 280 sachet per tahun per hektare. Dua kebutuhan pupuk untuk tanaman di atas dua tahun adalah 1 sachet. Dikali 140 adalah 140 sachet per hektare. Pemupukan tiga atau empat kali dalam setahun. Total 140 dikali empat adalah 560 sachet per hektare. Pupuk slow release cukup maksimal 1 sachet atau 1 ons. Dikali 140 batang adalah 14 kilogram. Hanya maksimal 14 kilogram per hektare akan memberikan kemudahan kepada para pekerja pemupukan dan tidak memerlukan banyak tenaga kerja. Jadi bisa menekan biaya angkut pupuk dan biaya upah kerja. Dikemas dalam bentuk sachet untuk sebatang, pupuk slow release tidak akan tercecer dan juga untuk kepastian dosis pada setiap batangnya. Catatan Dengan memakai pupuk slow release, tanpa tambahan pupuk kandang dan pupuk kimia, maka petani atau perusahaan otomatis bisa menghemat biaya pemupukan dan operasional angkutan pupuk. Usahakan pH tanah antara 5 sampai 7, supaya tanaman mampu menyerap nutrisi dari pupuk dengan baik. Demikian, sekilas informasi tentang pupuk Eco Farming Slow Release. Sub indo by broth3rmax